Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Close Up Podcast Antara yang tentu saja kita akan kehadiran tamu istimewa yaitu tokoh politik perempuan yang mana pernah menjadi tokoh di legislatif, bahkan masuk ke kabinet dan terakhir menjadi salah satu pemimpin daerah di Indonesia. Siapakah dia, Ibu Kofifah? Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Senang sekali Ibu, akhirnya Ibu Kofifah bisa mampir di kantor kita yang baru. Saya lebih senang lagi. Ini antara Heritage Center ya. Saya lihat dari halaman depan itu, sudah terkesima luar biasa. Saya lihat, waduh gedung ini dipakai apa karena indahnya, indahnya. Dan ini ada beberapa tempat publik di sini untuk publik ya. Saya rasa ini akan menjadi epicentrum dari semangat destinasi wisata jurnalisme. Amin. Mungkin pertama itu ada di Indonesia. Itu persen yang bagus ya, Ibu. Destinasi wisata jurnalisme. Oke, Ibu Kofifah, saya penasaran nih dengan karir Ibu yang ternyata cukup dinamis juga. Yang sejak tahun 92, Ibu Kofifah sudah masuk menjadi salah satu aktivis di beberapa organisasi besar di Indonesia. 92 udah DPR saya. Bahkan baru DPR, baru-baru DPR RRI. Saya pengen tanya nih, Ibu Kofifah pendapatnya. Bagaimana sih Ibu akses politik terhadap kaum-kaum perempuan di Indonesia yang dirasakan Ibu Kofifah sendiri? Sebetulnya peluangnya dibuka lebar. Ruang untuk berpartisipasi juga dibuka lebar. Tapi bahwa dunia politik itu fluktuatif. Iya. Bahkan gambling. Betul. Sehingga perempuan akan memilih sesuatu yang lebih berkepastian untuk karirnya. Yang dokter misalnya. Kalau saya jadi anggota DPRD atau DPR, kira-kira profesi saya bagaimana? Yang dosen, misalnya apalagi dosen perguruan tinggi negeri gitu ya. Karir saya bagaimana? Yang diperbankan karir saya bagaimana? Ada banyak profesi yang tidak membenarkan kalau kemudian mereka masuk di panggung politik gitu. Sehingga bagi perempuan pilihan untuk masuk ke area politik praktis. Itu pertimbangannya berlipat-lipat gitu. Nah, memang ruang memilih itu adalah hak perempuan untuk menentukan pilihan mau masuk profesi apa, sektor apa. Sehingga negara ini sudah memberikan keleluasaan, keterbukaan, dan kesempatan yang luar biasa bagi perempuan untuk masuk pada sektor politik. Sehingga kesempatan untuk menjadi katakan kepala-kepala daerah itu juga terbuka luar biasa. Dan itu sesungguhnya perkembangan kehadiran perempuan sebagai kepala daerah sesungguhnya sudah luar biasa. Setelah untuk kabupaten kota ya, luar biasa. Dan itu kan istilahnya idealnya Bu. Tapi pengalaman Bu Kofiva sendiri, apakah semudah itu Bu ketika menjadi seorang perempuan dan memiliki ambisi untuk menjadi seorang tokoh politik, bahkan pemimpin daerah? Mungkin kalau mendapatkan penguatan dari, katakan mohon maaf mungkin dari keluarganya, dari ayahnya, ibunya, atau dari inner circle keluarga, mungkin relatif akan lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya berangkat dari kekuatan sendiri dalam artian memang tidak ada terah dari keluarga itu yang memberikan penguatan, ya memang sedikit harus agak ikhtiarnya. Ikhtiarnya harus lebih challenge. Jadi tergantung pada kekuatan mental masing-masing bahwa ini adalah sebuah ikhtiar, effort yang harus didorong ya membutuhkan pengorbanan sudah pasti. Kata Gustur, setiap yang hidup itu butuh perjuangan, setiap perjuangan butuh pengorbanan, setiap pengorbanan besar pahalanya. Jadi selalu referensi Gustur ini sering saya gunakan untuk diri saya, orang hidup itu butuh perjuangan, setiap perjuangan itu butuh pengorbanan, setiap pengorbanan besar pahalanya. Sehingga ada semangat yang akan terus mendorong kita berbuat sesuatu lebih besar, lebih luas, lebih dalam, kira-kira seperti itu. Saya sepakat Bu tentang adanya harus ada pengorbanan untuk meraih sesuatu yang besar. Nah pengorbanan atau tantangan apa Bu yang Ibu Kofifah sendiri waktu proses berpolitik itu atau sebagai perempuan yang dirasakan waktu itu? Mungkin bisa menjadi contoh yang baik nanti buat perempuan di Indonesia. Ya tergantung seseorang, saya seringkali melihat tantangan, itu setiap tantangan ada peluang di dalamnya. Jadi sangat tergantung bagaimana kita melihat tantangan ini akan menggembeleng kita, tantangan ini akan menguatkan seluruh karakter kita, dan tantangan itu akan membuka peluang-peluang baru. Jadi sama dengan ketika katakanlah maaf COVID, ada juga yang terpuruk, tapi ada juga yang kemudian bisa meraih rupiah bahkan dolar di era COVID kemarin. Ada peluang-peluang usaha yang tiba-tiba meredup, tapi ada peluang-peluang usaha yang tiba-tiba terbuka terang-benderang gitu. Nah mari kita melihat, saya senang menggunakan SWOT analysis. Jadi kalau ada strength gitu, ayo kita lihat kekuatan di bidang apa saja yang muncul sebetulnya. Wigness-nya apa, kelemahan-kelemahannya apa. Jadi dia selalu berpikir itu tidak linear gitu, dia ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Kemudian kalau itu ada opportunity, kita harus melihat sehingga kita tidak melihat threat-nya, tidak melihat tantangan semata, tapi kita juga lihat peluang-peluang yang ada. Jadi selalu berpikir dengan opsional, opsi-opsi-opsi dipersandingkan, kemudian dia akan melihat, oh ternyata di dalam tantangan-tantangan ini peluangnya justru banyak gitu. Jadi tentu semua, semua kita raih, kita capai, tidak dengan lenggang kangkung, semua diikuti ikhtiar yang luar biasa, lahir batin, apalagi kalau perempuan pada saat mengandung, setelah itu kemudian melahirkan, pada saat melahirkan saya masih harus kasih asi, tapi saya memimpin komisi waktu itu, komisi 8 DPR RI, dan seterusnya itu bukan sesuatu yang sederhana, karena saya ingin anak saya mendapatkan asi yang cukup. Nah tadi kan tantangannya sudah Ibu Kauhifah sebutkan nih, dengan adanya banyak tugas utama wanita dan usia dan sebagainya. Harapannya seperti apa Bu, ketika mungkin zaman dulu seperti itu dan sekarang seperti ini, harapannya seperti apa Bu? Pada dasarnya kita semua punya, perempuan terutama ya, punya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, menurut saya. Dia hamil dalam keadaan mungkin agak lemah badannya, tapi dia tetap bisa berkumpul, gitu. Dan saya waktu di DPR punya anak tiga, waktu di Kementerian Perunduan Perempuan tambah lagi satu. Jadi suami saya menghendaki begitu, jadi kita tidak bisa-bisanya waktu itu dua anak cukup, itu enggak. Karena ada keseimbangan proses pengambilan keputusan antara saya dan suami, artinya dalam posisi yang tidak mudah sebetulnya. Karena pasti punya anak kecil juga tidurnya kurang. Iya, pasti kan harus merawat. Kemudian selalu suami saya menyampaikan bahwa asi adalah hak anak. Betul. Maka antara asi dan kebutuhan saya harus mengembang tugas, ya pimpinan fraksi, pimpinan komisi pada saat itu. Tentu tidak mudah, tidak sederhana. Maka saya harus bisa memanage waktu semaksimal mungkin, semanfaat mungkin. Nah, waktu tantangan seperti itu, Bu Kofi merasakan apakah ada fasilitas negara. Atau dalam arti negara memberikan fasilitas untuk perempuan untuk berkarir di dunia politik dengan tetap menjalankan fungsinya sebagai wanita. Apakah negara memberi fasilitas seperti itu? Sebenarnya sangat tergantung perempuannya ya. Kalau dia mau ambil cuti panjang ya bisa saja. Dimungkinkan. Untuk DPR loh ya, dimungkinkan. Dan memang ada fasilitas itu ya? Ada. Tetapi bahwa kalau kita mengambil cuti terlalu panjang, kita yang tertinggal. Bagaimana kita tetap bisa melaksanakan tugas, tetapi tugas sebagai pejabat negara waktu itu, dan tugas sebagai ibu rumah tangga, ibu dari bayi balita kita, itu tetap bisa kita maksimalkan. Jadi saya sampaikan bahwa memang tidak mudah, tidak sederhana. Tapi saya relatif kemudian punya kesempatan untuk tetap memberikan asupan asi kepada anak-anak saya. Dan itu artinya bahwa semua perempuan bisa itu. Asal mereka bisa memanajikan waktu semanfaat mungkin. Kemudian kalau sering kita dengar nih ibu bahwa wanita itu memiliki sisi emosional yang lebih dibandingkan dengan laki. Apakah itu mempengaruhi kinerja waktu itu? Ya emosi itu ada yang positif, ada yang kurang positif. Jadi betapa ketika kita membangun awareness dan kita kaitan dari persoalan-persoalan itu ada emosi yang terlibat di situ. Tapi itu positif gitu. Jadi antara emosi, antara ego, ego yang positif dan ego yang kurang positif. Jadi sama-sama. Jadi kalau ego yang positif pokoknya saya akan berusaha maksimal untuk bisa mencapai ini, ini, ini. Ego tapi positif. Tapi kalau kemudian dia maunya sendiri, kurang bisa kompromi dengan lingkungan dan seterusnya, mungkin itu yang kurang positif. Jadi masing-masing bisa menakar kapasitas emosinya, kapasitas egonya ambil yang positif. Yang kurang positif dikurangi atau dibuang. Terus kemudian kalau sebagai seorang pemimpin dan perempuan, Bu, pasti akan terbentur ketika harus memutuskan suatu kebijakan. Nah pada posisi seperti itu, apakah seorang perempuan khususnya dari pengalaman Bu Goviva waktu itu mempertimbangkan sisi gender, Bu, untuk dalam memutuskan suatu kebijakan? Kadang iya, kadang tidak. Ianya seperti apa? Jadi kadang iya itu begini, saya pernah membahas undang-undang yang apa, di dalamnya itu kita membahas tentang lapas, lembaga pemasarakatan. Nah forum itu, di Pansus itu, semuanya tidak setuju ada blok perempuan. Kan tidak semua daerah punya lapas perempuan. Saya mengusulkan ada blok perempuan. Itu semua di forum Pansus itu nggak ada yang setuju. Jadi saya berpendapat sendirian. Saya harus menjelaskan A, menjelaskan B, sampai kemudian mereka faham bahwa itu dibutuhkan. Jadi tidak misalnya kasus-kasus yang dari mana-mana dibawa lapas perempuan itu kan nggak banyak gitu. Di Tangerang ada, lalu Jawa Timur ada. Mau yang dari Kalimantan mau dibawa ke sini. Saya ingin mengajak pikiran kita di tahun 92 sampai 97, di mana saya ada di Komisi 8 di PRRI. Nah itu harus dijelaskan. Sensitivitas. Sensitivitas terhadap sesuatu yang ada kebutuhan-kebutuhan khusus seorang perempuan. Jadi nggak bisa dicampur gitu. Jadi kalau misalnya itu ada lapas umum, ada blok perempuan. Nah waktu itu saya merasakan betapa perempuan harus hadir di parlemen, antara lain terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti itu. Nah kemudian bagaimana mengintervensi perempuan supaya derajat kesehatannya tinggi. Jadi betapa pada saat perempuan itu hamil. Dia butuh asupan gisi yang cukup. Pada saat melahirkan. Ada proses di luar kodrat gitu. Tetapi hanya bisa dilakukan perempuan. Maka dia masuk kodrat perempuan. Itu pengasuhan. Nah itu kalau nggak sensitif. Pengasuhan ini, pengasuhan bayi itu. Pengasuhan bayi itu susah lagi-lagi melakukannya. Susah. Nah pada posisi seperti itu, proses hadona, pengasuhan, itu memang akan lebih dekat, lebih maksimal dilakukan oleh perempuan. Maka sensitifitas terhadap proses pengasuhan anak, itu harus difahami bahwa, oh iya yang bisa memberikan pengasuhan dengan baik, terutama pada saat baru lahir dan sampai kemudian 5 tahun pertama, itu memang kebutuhan selain asi, kemudian sentuhan-sentuhan dari seorang ibu untuk mengasah terutama anak-anak ini harus dikenalkan pada nilai-nilai kesantunan. Ini lebih banyak ibu yang punya kemampuan untuk itu. Makanya kan kalau kodrat itu ya head, hamil, melahirkan. Tapi ada yang keempat itu. Dia tidak masuk kodrat, tapi dia ini melekat pada kemampuan perempuan. Itu adalah soal pengasuhan. Iya betul. Sampai kepada balita, terutama golden age ya. Pada saat seribu hari kehidupan anak gitu. Jadi kehidupan itu dimulai dari kehamilan, kemudian proses kelahiran. Seberapa penting sih ibu perempuan ini memberi warna untuk menjadi duduk di kursi seorang pemimpin yang mungkin harusnya itu seimbang dengan lelaki? Seimbang itu kalau saya lebih kepada, yang penting regulasinya memberikan ruang. Nah, apakah selama ini regulasi? Regulasinya tidak membatasi. Relatif-relatif, regulasi itu memberikan peluang. Tapi kultur. Kultur seringkali masih belum berpihak secara setara. Lalu, bagaimana Bukohiwa waktu itu memberi contoh bahwa kultur ini harus kita, bukan kita lawan ya, tapi bagaimana kita bersahabat dengan kultur itu agar ya perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama seperti lelaki? Sangat banyak kultur sesungguhnya perlu dialog. Jadi dialog lintas budaya itu menjadi penting. Kemudian menyampaikan peran-peran pentingnya memberikan perlakuan yang sama atas perempuan dan laki-laki itu juga penting. Karena laki-laki setinggi apapun posisinya ya tetap terlahir dari seorang perempuan. Sehingga antara penghormatan dan perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu ya perlu ada proses yang terus-menerus dilakukan. Meskipun Indonesia ini sudah luar biasa. Karena Bu Kauhiwa pernah menjadi salah satu bagian dari kabinet dan kemudian menjadi pemimpin daerah. Bagaimana Ibu perspektif pembangunan Indonesia saat ini yang istilahnya masih harus diperbaiki dan perspektif seperti apa yang memang itu melihat berdasarkan kestaraan gender? Upah. Upah itu seringkali masih belum setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian ada kebutuhan-kebutuhan hidup minimum bagi perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Nah kebutuhan hidup minimum KHM itu yang seringkali kita berharap bahwa itu dipertimbangkan dan dihitung. Kemudian cuti. Cuti bagi perempuan untuk bisa mendapatkan waktu yang cukup baik pada saat hamil maupun pada saat melahirkan. Bahwa mereka punya pilihan. Katakan cuti hamil melahirkan itu sekian bulan. Dia akan ambil apakah pada saat kehamilan sekian bulan dan pada saat pasca kelahiran sekian bulan. Itu menjadi penting supaya kesempatan memberikan ASI kepada anak-anaknya itu cukup. Ini terutama di sektor informal ya. Lalu bagaimana dengan isu kekerasan terhadap perempuan? Kan saat ini banyak terjadi dan belum banyak yang bisa melapor atau takut dan sebagainya. Menurut? Ya. Dulu kan waktu saya di Kementerian Pemindahan Perempuan untuk pertama kalinya, saya enggak tahu kalau sekarang namanya apa, itu ruang khusus untuk layanan perempuan dan anak. Di setiap polda. Sudah semua dulu polda ada. Sampai selesai saya di Kementerian Pemindahan Perempuan, itu kalau enggak salah 129, MAPOL Res juga sudah punya. Kita uji coba di Polda Metro. Di Polda Metro itu ada ruangan cukup representatif. Ruangan itu sangat homey. Jadi suasana memang korban KDRT itu jangan dibawa pada suasana yang membangkitkan kembali trauma-traumanya. Itu bisa. Kemudian dulu di RSJM itu ada One Stop Service Crisis Center. One Stop Service Crisis Center itu dulu di RSJM kita diberi kesempatan bahwa korban kekerasan itu enggak menunggu. Jadi dia langsung di VIP, pelayanannya langsung. Setelah itu terkoneksi dengan shelter. Karena mungkin korban kekerasan itu enggak bisa pulang. Ada shelter, kemudian ada pendamping. Jadi dulu sebetulnya sudah terkoneksi seperti itu. Berarti sebenarnya negara sudah memberikan fasilitas yang istilahnya melindungi. Ya, menurut saya relatif sudah. Itu apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ya. Lalu bagaimana perlindungan perempuan ini upayanya diintensifkan melalui pendekatan agama atau kelompok masyarakat seperti itu? Ya sudah lah ya. Kalau ormas-ormas itu sudah melakukan sangat maksimal menurut saya. Yang kelompok muda itu kan ada Fatayat, NU, ada Nasihatul Aisyah di Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok pemudi lain. Itu rata-rata mereka punya program advokasi cukup bagus. Nah, dari dinamika masyarakat dan kemampuan kelompok advokasi ini, ada di beberapa tempat itu belum imbang. Belum imbang. Belum imbang. Jadi karena ada kasus-kasus yang kemudian muncul dan itu diluar dari kemampuan advokasi kawan-kawan, maka bersiiring dengan tugas-tugas kepolisian juga. Saya rasa kan tidak hanya sisi punishment, tapi juga melakukan proses edukasi. Proses edukasi ini harus terus dilakukan menurut saya, karena kasus-kasus ini bisa muncul dari SD, bisa muncul SMP. Berarti apakah pendekatannya harus mulai sejak dini itu dalam arti mulai pendidikan SD dan sebagainya, apakah bisa masuk? Dari mulai usia yang memungkinkan mereka mulai berkenalan. Ya, berkenalan dengan hal-hal yang mungkin itu mestinya pada kategori usia dewasa, tapi mereka lebih awal sudah mengenali itu. Jadi digital IT, bagaimana melakukan literasi digital, bahwa ada yang bisa mengakses apa saja dari gadget yang mereka punya. Siapa yang bisa memfilterkan masing-masing itu. Nah, filterisasi itu akan bisa terbangun kalau misalnya literasi digital juga berseiring. Apa, Bu, pesannya kepada para perempuan yang takut melapor atau takut cerita bahkan? Hanya segera cerita saja kadang. Ya, ini sebetulnya harus dilihat juga komunitas masyarakat yang kemudian seringkali memberikan punishment, social punishment. Jadi kalau melapor dia sudah harus kuat mental. Kalau saya melapor nanti ada social punishment yang akan saya terima. Social punishment itu bisa begini, bisa begini. Nah, bagaimana kemudian masyarakat juga melihat bahwa ini sebetulnya victim, ini korban. Kalau korban ini jangan diberi social punishment. Korban ini sebetulnya butuh pelindungan kita semua. Jadi, mengedukasi masyarakat luas itu juga menjadi penting. Jangan malah kemudian ketika melaporkan malah dibully. Ketika melaporkan malah ya menjapatkan social punishment, hal seperti itu harus dilakukan penetrasi bersama. Ini adalah korban. Ini butuh perlindungan, butuh pertolongan. Maka jangan dibully. Ayo kita bantu bersama. Dan ini beberapa apa yang terakhir, salah satu ini. Bagaimana pesan Ibu kepada para perempuan di Indonesia yang ingin masuk ke dunia politik atau menjadi seorang pemimpin? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya mengambil referensi Imam Ghazali itu membuat pengelompokan menjadi empat. Jadi ada yang orang itu punya kemampuan dan dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Radulun Yadri, Anahu Yadri. Kalau dia tahu bahwa dia punya kemampuan, dia akan bisa memaksimalkan kemampuan itu di sektor apa, sektor apa, termasuk sektor politik, kepemimpinan, dan seterusnya. Kemudian ada orang yang tahu bahwa dia kurang mampu. Radulun Yadri, Anahu Yadri. Kalau dia tahu bahwa dia kurang mampu, dia akan terus bisa mendorong penguatan kapasitasnya, kompetensinya. Ini saya rasa akan ada kesadaran masing-masing bahwa saya kurang oke lah, kurang keren di bidang ini. Saya akan memaksimalkan potensi saya di bidang ini. Tapi ada juga Radulun Yadri, Anahu Yadri. Dia tidak tahu bahwa dia mampu. Nah, kalau dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan, itu komunitas menjadi penting. Karena di dalam sebuah komunitas itu akan terasah oleh sistem. Berorganisasi menurut saya menjadi pintu bagaimana orang kemudian bisa mengeksplor potensinya dan dia tahu mana yang dia mampu, mana yang dia tidak mampu. Dan kalaupun dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan, maka organisasi ini akan bisa menjadi eksersis dari seluruh proses energi yang dimiliki. Berarti kuncinya itu berorganisasi. Yang keempat, Radulun Yadri, Anahu Yadri. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, kalau dia mau masuk berorganisasi, pimpinannya akan bisa mendorong. Ikut ya, ibaratnya kalau perempuan, ikut ya latihan MC. Ikut ya, sekarang ada vocational training ini dan seterusnya. Saya rasa empat kategorisasi ini, ya mau laki, mau perempuan sebetulnya sama-sama harus mengidentifikasi saya punya kemampuan, saya punya kemauan, dan saya punya kompetensi misalnya saya bisa bergerak ke sini. Saya tahu bahwa saya punya kemampuan, tapi saya juga punya kekurangan ini-ini, maka kekurangan ini saya harus tambal dengan kemampuan-kemampuan lain. Saya tidak tahu bahwa saya punya kemampuan. Nah ini kan harus terdeteksi oleh sistem gitu. Kalau dia berorganisasi, maka dia akan bisa mengetahui, oh iya ternyata saya mampu ya, di berikan ini saya mampu ya gitu. Atau ada yang dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, organisasi pun juga bisa memotret. Jadi berasosiasi, berinteraksi, berorganisasi, menurut saya menjadi pintu masuk untuk mengeksplor seluruh energi positif yang kita miliki. Gender, ini gender mainstreaming ya, pengarsamaan gender itu pada dasarnya ya endingnya harus membawa harmonious partnership. Jadi di antara, iya, iya, iya. Bukan saling berkompetensi. Dan kuncinya adalah respect gitu tadi. Respect, mutual respect ya. Terima kasih buka-buka udah mampir di podcast Close Up. Dan saya jadi cukup paham, walaupun salah laki, saya juga ikut bahwa gender itu memang perlu ada perspektif yang ya kita... Jadi bukan harus perempuan, perspektif gender dibangun antara laki-laki dan perempuan. Karena seringkali hubungan laki-laki dan perempuan itu power relation, hubungan kuasa. Jangan dijadikan hubungan kuasa, tapi jadikan itu harmonious partnership. Dan tentunya semoga menginspirasi kaum perempuan yang ingin mungkin berkarir di bidang politik atau menjadi seorang pemimpin di daerah masing-masing. Atau ruang publik mana saja, tetaplah bangun harmonious partnership. Baik, terima kasih buka-buka atas informatif sekali. Dan demikian podcast kita kali ini, Sobat Antara bersama tokoh politik perempuan yang semoga menginspirasi Sobat Antara dimanapun bahwa mau perempuan atau laki, kita memiliki kesempatan yang sama dalam bidang apapun. Dan nantikan informasi lainnya di antaranyus.com, di Youtube Antara TV Indonesia, dan Spotify Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton!